Intro Siapkan alat Alat dan bahannya Aku gunakan benang polycery unit suka hooknya 4 per 0 dari tulip Buat slip knot Lalu buat 5 rantai Kembali ke rantai pertama buat slip stitch Lalu buat awalan 3 rantai Masuk di dalam lingkaran ini Buat 11 double crochet 3 rantai yang awal ini tadi Untuk mengganti 1 double crochet ya Jumlahnya menjadi 12 double crochet Satukan dengan slip stitch Baris yang kedua Buat awalan 3 rantai Masuk di lubang yang sama Tambahkan 1 double crochet Masuk ke lubang rantai berikutnya Buat 2 double crochet Di dalam 1 lubang Atau double crochet increase Atau double crochet INC Jumlahnya 24 double crochet Satukan dengan slip stitch Baris 3 Buat 3 rantai Masuk ke rantai berikutnya Masuk ke rantai berikutnya Buat double crochet INC Lalu buat 1 double crochet Lalu buat 1 double crochet Double crochet INC 11 kali Jumlahnya 36 double crochet Satukan dengan slip stitch Baris 4 Buat 3 rantai Masuk ke lubang rantai berikutnya Masuk ke lubang rantai berikutnya Buat 1 double crochet Lalu masuk ke lubang rantai yang berikutnya lagi Buat double crochet INC Ulangi membuat pola 2 double crochet Double crochet INC 11 kali lagi Jumlahnya 48 Jumlahnya 48 double crochet Satukan dengan slip stitch Baris ke 5 Buat 3 rantai Masuk ke 2 lubang rantai berikutnya Buat 2 double crochet Lalu buat double crochet INC Untuk pola di baris 5 Ulangi membuat 3 double crochet Double crochet INC 11 kali Jumlahnya 60 double crochet Satukan dengan slip stitch Lalu buat 1 rantai Dan putus benang warna kuning dengan korek Baris ke 6 Aku ganti benangnya dengan warna hijau Buat slip knot dulu Dan masuk di bagian slip stitch Buat 3 rantai Lalu buat 1 double crochet Di setiap lubang rantai Gabungkan dengan slip stitch Baris yang ke 7 Kita akan membuat pola motif Buat awalan 2 rantai Masuk di bagian front post Seperti ini Buat front post double crochet Lewati 2 rantai Masuk ke lubang rantai berikutnya Buat 2 double crochet 2 rantai 2 double crochet Di dalam 1 lubang rantai Masuk ke rantai berikutnya Tapi di bagian front post Buat front post double crochet Lewati 2 rantai Masuk ke rantai berikutnya Buat 2 double crochet 2 rantai 2 double crochet Lewati 2 rantai Lewati 2 rantai Buat front post double crochet Lanjutkan 1 putaran Setelah selesai gabungkan di rantai front post Dan buat slip stitch Dan buat slip stitch Baris ke 8 Buat 2 rantai Lalu masuk di bagian front post tadi Kita buat lagi front post double crochet Di sini ya Lewati 2 rantai Masuk di tengah motif Buat 2 double crochet 2 rantai 2 rantai 2 double crochet Lewati 2 rantai Buat front post Double crochet Ulangi lagi Membuat pola motif yang sama ya Lewati 2 rantai Buat 2 double crochet 2 rantai 2 double crochet Lewati 2 rantai Buat front post Double crochet Dan selesaikan 1 putaran Gabungkan di rantai front post Yang awal dengan slip stitch Untuk baris 9 Dan baris berikutnya Ulangi cara yang sama Seperti baris ke 8 Ini tadi Lanjutkan sampai mendapat tinggi Yang diinginkan Punya ku ini Aku buat sampai 15 Baris motif Baris 16 Buat 3 rantai Lalu buat 2 double crochet Ke lubang rantai berikutnya Kalau di dalam rongga Kalau di dalam rongga Atau di 2 rantai ini Diisi hanya dengan 1 double crochet Lalu buat 2 double crochet Di lubang rantai berikutnya Jadi 1 motif ini Diisi dengan 6 double crochet Seperti ini Lanjutkan seperti itu 1 putaran Satukan dengan slip stitch Lalu putus benangnya Dengan korek Rapikan sisa benangnya Aku gunakan ring dari cup jelly Dan digunting nanti hasilnya Seperti ini ya Aku ikatkan benang ke bagian ringnya Lalu buat 1 rantai Dan buat single crochet Di seluruh bagian ringnya ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Punyaku ini Punyaku ini aku buat Sampai 60 single crochet Lalu masuk di bagian front loop Dan buat slip stitch Buat 3 rantai Masuk ke bagian front loop berikutnya Atau loop yang depan saja ya Buat slip stitch Buat lagi 3 rantai Buat lagi 3 rantai Lalu slip stitch Di bagian front loop berikutnya Dan selesaikan Seperti itu 1 putaran Setelah terisi semua Putus benangnya dengan korek Berikutnya Berikutnya kita akan kerjakan Yang bagian back loopnya Sekarang kita akan membuat Kelopak bunganya Seperti ini ya Lewati 2 rantai Dari bagian kelopak bunga Yang pertama Masuk di bagian back loop Buat 1 rantai Dan buat 8 single crochet Selamat menikmati Selamat menikmati Baris kedua Baris kedua Buat 1 rantai Dan dibalik Masuk di lubang yang sama Buat 2 single crochet Lalu buat 1 single crochet Di setiap lubang rantai Lubang rantai yang ujung Diisi dengan 2 single crochet Atau INC ya Baris ketiga Buat 1 rantai Dan dibalik Buat 1 single crochet Di setiap lubang rantai Baris 4 Buat 1 rantai Dan dibalik Kita buat Baris penambahan lagi Buat 2 single crochet Di bagian ujung Awal Dan ujung Akhir Baris 5 Buat 1 rantai Lalu dibalik Buat 1 single crochet Di setiap lubang rantai Baris 6 Buat 1 rantai Dan dibalik Buat lagi penambahan Di ujung awal Dan ujung akhir Jadi hanya Di bagian awal Dan akhir Yang diisi Dengan 2 single crochet Di dalam 1 lubang Atau single crochet INC ya Kalau di bagian tengah Diisi 1 single crochet Baris 7 Buat 1 rantai Dan dibalik Buat 1 single crochet Di setiap lubang rantai Mulai baris 8 Kita akan membuat Baris degrees Atau pengurangan Atau DEC Masuk ke lubang rantai Berikutnya Buat single crochet Di 2 lubang rantai Yang terakhir Buat single crochet DEC Atau 2 single crochet Tidak selesai Dijadikan 1 Baris 8 Buat 1 rantai Dan dibalik Buat 1 single crochet Di setiap lubang rantai Jadi setelah membuat 1 baris DEC Kita buat 1 baris Single crochet Baris 10 Buat baris pengurangan lagi Langsung dibalik Buat single crochet Di lubang rantai berikutnya 2 lubang rantai Yang terakhir Dibuat single crochet DEC Baris 11 Buat 1 rantai Dan dibalik Buat 1 single crochet Di setiap lubang rantai Lanjutkan membuat 1 baris DEC 1 baris single crochet Kerjakan bulat balik Sampai di baris 17 Lalu ulangi Membuat pola Kelopak bunga Seperti yang sudah Kita buat Dari baris 1 Sampai baris 17 Sampai mendapat 6 kelopak bunga Sekarang kita buat Single crochet Berkeliling Di setiap lubang rantainya Ini Ini Tombai Selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati